Ketemu lagi di channel Santai Berkebun. Kali ini kita akan membuat sistem pengairan otomatis yang sederhana. Cukup pakai botol plastik bekas. Mungkin Anda bertanya, buat apa ya? Kalau kita tiap hari di rumah mungkin tidak membutuhkannya, karena kita bisa rutin menyiram tanaman-tanaman kita. Tapi kalau pas keluar kota, nah itu yang repot. Karena beberapa jenis tanaman bisa layu kalau selama 2 hari lebih tidak kena air. Nah, untuk video kali ini, kami akan pakai botol plastik bekas ukuran 1,5 liter. Kita lubangi, tutup botolnya dengan solder panas. Lalu ambil sedikit kain bekas. Kita potong sedikit berbentuk segitiga. Kemudian masukkan kain dalam lubang. Kalau kepanjangan, kita potong. Lalu kita ambil sedikit bambu. Yang penting, panjangnya kira-kira 2 kali lipat dari tinggi botol. Kemudian kita ikat dengan kencang botol plastik ke bambunya. Terima kasih telah menonton! Kita buat 3 ikatan agar kuat Cek agar jangan sampai lepas kalau nanti sudah diisi air Nah sudah kuat Lalu kita isi botol dengan air sampai penuh Kemudian tutup Kita tancapkan ke wadah tanaman Eits belum selesai Ini ada satu langkah lagi yang sangat penting Ambil satu jarum pentul Lalu buat satu lubang di bagian bawah botol plastik Nah tekanan di dalam dan di luar botol akan saling menyesuaikan Seandainya tidak kita beri lubang Maka aliran air di bawahnya akan berhenti Jadi jangan lupa buat lubangnya Nah hasil yang bagus seperti ini Menetes Tidak mengalir Dan tetesannya tidak terlalu cepat maupun terlalu lambat Untuk botol 1,5 liter akan habis dalam 1,5 hari Setelah itu air yang tinggal di dalam tanah akan bisa bertahan sampai 2 hari Jadi aman kalau ditinggal berpergian 2 atau 3 hari Bagaimana kalau keluar kotanya 1 minggu Ya kita buat dari botol plastik ukuran 5 liter Ini tidak bisa diganti dengan misalnya 3 botol plastik 1,5 liter dipasang sekaligus Karena kecepatan pengairannya juga akan 3 kali lebih cepat Tapi habisnya tetap dalam 1,5 hari Sekarang kita tidak perlu lagi khawatir tanaman layu saat ditinggal keluar kota Cek juga tips-tips berkebun yang simple tapi efektif berikut Sampai jumpa di video selanjutnya